Pemimpin Front Pembela Islam, Rizik Sihab dan menantunya Hanif Alatas tidak memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya hari ini. Menurut pihak kuasa hukum, faktor kesehatan Rizik dan kesibukan menantunya menjadi alasan absen keduanya. Pemimpin Front Pembela Islam, FPI, Rizik Sihab dan menantunya Hanif Alatas tidak memenuhi panggilan pertama penyidik di Tredskrimum Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas kasus kerumunan masai yang terjadi di kawasan Petamburan pada acara maulid nabi dan pernikahan Putri Rizik 14 November lalu. Kadiran Rizik dan menantunya diwakilkan oleh kuasa hukum yang menyebut Rizik tidak dapat hadir karena pemulihan kesehatan, sementara menantunya karena kesibukannya. Hadir diwakili oleh tim kuasa hukum menyampaikan alasannya tidak dapat memenuhi panggilan untuk pemeriksaan, dimaksud dengan alasan sedang masih beristirahat terkait bahwa beliau, kita sama-sama tahu, pada Sabtu 28 November 2020 yang lalu baru saja keluar dari rumah sakit Umi Bogor setelah beristirahat di sana. Artinya masih masa pemulihan. Polda Metro Jaya rencananya akan kembali memanggil Rizik Sihab dan menantunya pada Kamis 3 Desember 2020. Kalau memang tidak ada, malam ini akan kita layangkan lagi panggilan yang kedua terhadap MRS dan juga MHA, menanti dari saudara MR sendiri. Mudah-mudahan kita jadwalkan hari Kamis nanti untuk kita lakukan pemanggilan lagi. Ya, panggilan yang kedua untuk bisa mudah-mudahan yang bersangkutan bisa hadir untuk memenuhi panggilan dari penyidik Krim Um Polda Metro Jaya. Selain memanggil Rizik Sihab dan menantunya, selesap pagi penyidik juga memanggil Biroh Hukum Pemprov DKI Jakarta untuk diperiksa sebagai saksi. Dari Jakarta, Pangeran Negara, Bayulela Muhammad Firmansia, INews melaporkan.